Kuna melakukan pejegahan penyebaran virus COVID-19, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung menertibkan 150 pedagang yang biasa berjualan pada malam hingga pagi hari di kawasan pasar tradisional Bambu Kuning. Penertiban dilakukan dengan cara memberi jarak antar pedagang sekitar 1 hingga 1,5 meter. Ini dilakukan karena sebelumnya kondisi pasar Bambu Kuning terpantau masih terlihat adanya kerumunan warga yang beraktivitas di pasar. Suhardi Syamsi, Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung menyampaikan, pasar tradisional Bambu Kuning ini merupakan pasar ketiga yang dilakukan penertiban aktivitas pasar. Selain menerapkan physical distancing, protap kesehatan lainnya pun juga harus dilakukan, mulai dari penggunaan masker serta penyediaan tempat cuci tangan. Ini adalah kegiatan tim rungus kerugah Kota Bandar Lampung dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Maka semua pasar yang ada di Bandar Lampung ini ditata. Ditata terkait dengan jarak. Artinya jarak supaya ada jarak paling tidak 1 meter. Satu itu kemudian yang kedua kita juga mewajibkan mereka untuk selalu menggunakan masker. Yang ketiga menghindari kerumunan dan selalu mencuci tangan setiap beraktivitas. Diharapkan dengan protap kesehatan COVID-19 yang saat ini sudah diterapkan di Pasar Bambu Kuning, warga juga bisa saling bekerjasama dalam mengindahkan setiap prosedur kesehatan yang berlaku demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19.